Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meresmikan logo dan maskot pekan olahraga provinsi atau PORPROF ke-23 tahun 2023. Logo dan maskot untuk PORPROF Jambi itu adalah hasil rancangan pemenang Sayembara yang digelar KONI Provinsi Jambi, sekaligus menandakan kegiatan multi-event PORPROF tersebut sudah sah akan dilaksanakan di bulan Juli mendata. Pemerintah Provinsi Jambi dan KONI secara resmi meluncurkan logo dan maskot untuk digunakan pada pekan olahraga provinsi ke-23 tahun 2023, bertempat di aula kantor Sekretariat KONI Jambi pada Rabu 1 Maret. Logo dan maskot untuk PORPROF Jambi itu adalah hasil karya M. Andriang Jabbar Ikram dan Edy Darmadi, warga kota Jambi. Kedua pemenang tersebut menerima apresiasi dari KONI Provinsi Jambi, yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Abdullah Sani usai meresmikan penggunaan logo dan maskot berbentuk hewan angsa tersebut menyampaikan, sayembara logo dan maskot seperti pagelaran PORPROF diharapkan menjadi wadah bagi insan kreatif Provinsi Jambi untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Sedangkan terkait perhelatan PORPROF ke-23 nantinya, Abdullah Sani berharap ajang tingkat Provinsi itu menjadi momentum untuk memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta melahirkan atlet berprestasi. Sebenarnya, insya Allah nanti berprestasi di tahun 22-23 juli, diingatkan insya Allah, walaupun dilaksanakan ya, sebaik-baiknya, sebaiknya yang kita harapkan, dan ajang itu di samping untuk mencari, menampakkan keunggulan-keunggulan masing-masing, dicabur masing-masing, tapi juga adalah, kalau pentingnya bisa juga kita katakan, jadi munculkan bibit-bibit yang gunanya untuk dikembangkan pada perbindahan pada masaya. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, pihaknya sudah mematangkan persiapan untuk gelaran olahraga tingkat Provinsi Jambi tersebut. Budi menjelaskan bahwa Porprov Jambi ke-23 akan digelar 9 hingga 16 Juli mendatang. Porprov akan digelar di 4 daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jatang Timur. Ada 40 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov 2023. Salah satunya, Arum Jeram yang akan digelar di Kerinci dan Merangin, serta balap motor di Kabupaten Tanjung Jatang Timur. Ini pertanda, Porprov akan dimulai dalam hitungan hari 101 hari lagi. Kita akan melaksanakan Porprov yang memang ini adalah kegiatan multi-event yang memang sangat-sangat ditunggu oleh atlet-atlet terbaik kita di Provinsi Jambi. Dan Kabupaten se-Provinsi Jambi. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang selalu men-support olahraga Provinsi Jambi. Dan saya yakin dengan supportnya Provinsi Jambi, bisa mudah kita mewujudkan olahraga Jambi berprestasi. Rian Chen Chen, JIT TV, melaporkan.